Informasi yang lain, Kampung Maklalut di Distrik Marehat Kabupaten Sorok ditetapkan Polresorong sebagai kampung tangguh narkoba karena tidak terdeteksi beredar narkoba dalam waktu cukup lama dan tidak pernah menerima laporan beredar narkoba di kampung tersebut. Kapolresorong AKBP Yohanes Agustian Daru saat mengumumkan Kampung Maklalut sebagai kampung tangguh narkoba menadaskan dengan tidak terdeteksi peredaran narkoba cukup lama dan tidak pernah menerima laporan beredarnya narkoba di Kampung Maklalut sehingga telah ditetapkan sebagai kampung tangguh narkoba. Dua indikator yang menjadi kunci penilaian ini dianggap cukup untuk menstatuskan Kampung Maklalut sebagai kampung tangguh narkoba sehingga diharapkan bisa menjadi contoh baik bagi kampung lainnya di Kabupaten Sorok. Di Setia Polres dibentuk suatu kampung tangguh anti narkoba jadi ada dua pilihannya yang pertama kampung yang memang rawan terjadi penyalahgunaan narkoba penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang kedua kampung yang tidak ada narkobanya dalam rangka pencegahan nah di Kabupaten Sorok ini kami meminta kelurahan atau kampung itu tidak ada yang terlalu rawan dengan narkoba dan mengambil langkah untuk melakukan pencegahan sehingga dipilihlah kelurahan Maklalut ini sebagai kampung kecontohan anti narkoba jadi dengan kegiatan ini kami berharap dari Sorok dari satu kampung ini bisa menjadi rumah, menjadi suara bagi kampung lainnya dari kelurahan lainnya untuk menjauhi bahaya narkoba program kampung tangguh narkoba diharapkan semakin memacu warga kampung lainnya membantu kepolusian melawan peredaran narkoba dengan menjaga agar tetap bersih dari pengaruh narkoba semifin Jalang, CWM Channel terima kasih telah menonton!